Intro Tentunya senjata api ini dapat dimiliki oleh warga sipil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebagai tembakan kompetisi Atau menembak reaksi Senjata ini memiliki slide yang terbuka Pada bagian atasnya Dan di depannya memiliki Laras yang berulir Yang dapat dipasang kompetitor Tandem cross Kita akan membahas senjata ini secara detail Yang pertama adalah hand grip dari senjata ini Hand grip dari senjata ini Memiliki permukaan kasar berbintik-bintik Tentunya akan membantu bagi penembak itu sendiri Untuk melakukan pada saat pemegangan Khususnya bagi mereka yang memiliki tangan yang cukup besar Ataupun kecil dapat menyimbangkan pemegangan Dan pada magasin pada senjata ini Dapat diisi dengan jumlah magasin yang cukup banyak Karena dia dapat diisikan 16 butir peluru Cukup banyak untuk sekelas pistol ini Apalagi sekelas kaliber dua-duanya Tentu bagi yang penyuka senjata Kaliber bela diri Dengan jumlah 16 butir ini cukup banyak Dan cukup menyimbangkan bagi penembak itu sendiri Untuk melakukan tembakan secara reaksi Maupun tembakan secara beruntun Kemudian berikutnya Pada rilis magasin senjata ini Memiliki sistem ambidektris Artinya dapat dilakukan rilis magasin Atau melepaskan magasin itu bisa dari kanan Bisa dari kiri Karena tombolnya terletak pada bagian kanan kiri Sehingga membantu bagi penembak Yang memiliki menembak dengan cara kidal Artinya dengan sisi ambidektris ini Menembak kidal apapun Bisa melakukan rilis magasin dengan cara nyaman Kemudian pada bagian depan dari senjata ini Dia memiliki laras berulir Yang dapat dipasang kompesator tandem cross Artinya fungsinya adalah untuk menyimbangkan saat penembakan Tidak terjadi loncatan-loncatan gangguan Pada moncong senjata ini Atau dapat memberikan ketenangan pada saat luar peluru Satu demi satunya Untuk bidikan pada senjata ini memiliki bidikan tetap Artinya bidikannya dia memiliki titik putih Yang terbagi tiga bagian Artinya dia mampu menembak Dengan bidikan persisi Yang menempatkan tiga titik ini Dengan secara sejajar Bagi penembak itu sendiri Untuk pistol ini memiliki juga Pemasangan red dot sight Selain bidikan tetap Artinya red dot sight ini merupakan bidikan Bagi penembak reaksi Dengan kecepatan tinggi Dengan red dot sight itu membantu Bidikan secara sempurna Artinya Anda bisa menggunakan bidikan secara tetap Juga bisa menggunakan bidikan dengan red dot sight Untuk red dot sight ini sudah terpasang Melekat pada barel atau larasnya Kenapa terpasang pada red dot sight ini Pada barel dan larasnya karena Sletnya terbuka Sehingga kapan penembak itu sendiri Mengetahui bahwa senjata ini Sudah tidak terisi peluru lagi Dilihat dari sistem pengunciannya Atau pergeseran senjata ini Terletak pada permukaan rangkah dari senjata ini Karena dia ada pengunciannya Atau pergeseran itu akan terhenti Atau tidak Atau kita akan melihat kosongnya senjata itu Ketika red dot sightnya bergeser ke depan Dan penguncian ini bertujuan untuk Karena red dot sightnya itu terpasang pada Barel laras untuk pistol ini Dan pada sistem penegangan pada pistol ini Karena dia memiliki tarikan pada bagian depan Maupun belakang Tentu pada sistem penegang pada senjata ini Pistol ini TX22 competition ini Maka penegangannya dapat dilakukan pada bagian belakangnya Karena posisi dari permukaan penegangannya Permukaan kasarnya ada pada bagian belakang Di depannya itu hanya terdapat laras yang terbuka Anda tidak bisa melakukan penegangan pada bagian depan Anda bisa melakukan penegangannya itu pada bagian belakang dari slide-nya Pertama-tama kita lepaskan bagasannya Pastikan senjata ini dalam keadaan kosong Kita tembakan Selanjutnya dorong ke bawah pengunci slide ini Bersamaan kita dorong sedikit ke belakang pistol ini Dan angkat slide ini Kita lepaskan springer kuilnya Selanjutnya barelnya Dan terlebih dahulu kita lepaskan compensator pistol ini Dan lepaskan ring penghubung larasnya Jangan sampai hilang Dan tempatkan bagian-bagiannya sesuai penempatannya Kita lepaskan barelnya Dan inilah slide terbukanya Dan ini merupakan fungsi geser slide Atau penghubung kinerja dari red dot side-nya Dan akan terlepas jika peluru dinyatakan habis Dan perlu diingat Bagian ini wajib selalu dibersihkan Selanjutnya kita pasang kembali Dengan terlebih dahulu Pemasangan barel dan red dot side-nya Selanjutnya ring penghubung laras Dan compensator-nya Selanjutnya kita pasang kembali compensator-nya Selanjutnya springer kuilnya Kita tempatkan kembali Dan masukkan kembali ke bagian rangkanya Mengikuti arah relnya Kemudian kita tegangkan kembali Dan pistol ini dapat digunakan kembali Untuk trigger pistol ini Dia memiliki satu sistem penarikan Dengan satu kali tembakan Atau single action Yang tentunya bagi penembak itu sendiri Perlu kati-hatian saat melakukan penembakan Karena dari tembakan Trägernya Dia hanya satu kali tarikan tembakan Berbeda dari pistol-pistol Yang saya review sebelumnya Yaitu dia mempunyai dua kali Tarikan tembakan Untuk sistem pengamanannya Artinya untuk jenis senjata Pistol-pistol pada umumnya Dia mempunyai kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Lalu bagaimanakah Apakah warga sipil dapat memiliki senjata ini Untuk memiliki senjata ini Sebagai mana yang diketahui Dalam Perpol kepolisian nomor 1 Tahun 2022 Tentang perizinan pengawas pengendalian senjata api Tandar poli Tandar non-organic TNI poli Termasuk peralatan keamanan Golonggan senjata api Kaliber yang dapat dimiliki Adalah kaliber 22 Kaliber 25 Kaliber 30 dan 32 Artinya kaliber 22 ini Long ripple ini Pistol TX22 competition ini Dapat dimiliki warga sipil Tentunya dengan pesaratan-pesaratan Sebelumnya yang saya sampaikan Yaitu Pesaratan memiliki psikologi Pesaratan lulus dalam wawancara Pesaratan memenuhi kesehatannya Itulah yang menjadi syarat-syarat penting Bagi calon pemilik senjata beladiri Tentunya senjata api ini dapat dimiliki oleh warga sipil Dengan pesaratan pertama adalah TNI poli pegawai BNN golongan 4 Berpangkat kompol Atau berpangkat mayor Dan pengusaha dengan siupnya Pejabat negara Pejabat pemerintahan Profesi Hakim pengacara Dan dokter Oke guys Kita sudah mereview senjata ini Kita sudah Memperlihatkan jenis senjata Pistol TX-22 Competition SGR ini Sebagai senjata Yang dapat digunakan sebagai senjata beladiri Juga sekaligus Senjata ini juga dapat dipergunakan sebagai senjata kompetisi Dalam suatu pertandingan Karena dia dapat sebagai senjata menembak reaksi Karena kemampuan menembaknya tinggi Dan jumlah magasinnya cukup banyak Yaitu 16 butir peluru Semoga tayangan ini bermanfaat Jangan lupa like video ini Jangan lupa share video ini Dan tentunya komen Dan jangan lupa subscribe Bersama channel Youtube Agusti Awan Esa Hemhan Sub indo by broth3rmax